Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video ini saya akan beritahu Anda tentang install Windows 11 dan Windows 10 dengan dual boot di AMD Ryzen APU dan tentu saja menggunakan motor driver jadi kita perlu menekan bagaimana bentuk ini berfungsi baik atau tidak di sistem saya oke, seperti yang Anda lihat jika Anda ingin membuat boot-able seperti ini, Anda harus download Windows version seperti ini, Windows 11 dan kemudian tidak bagi semua penggunaan, beberapa sistem Anda tidak bisa menggunakan TPM 2.0 plus Secure Boot default installasi untuk Windows 11 jadi Anda bisa menggunakan Windows 11 oke, dan tidak ada TPM atau Secure Boot yang perlu diperlukan untuk install tetapi, di mana saya menggunakan Windows 11 jadi saya ingin memastikan Secure Boot dengan menggunakan informasi sistem seperti ini dan kemudian melihat State Secure Boot sudah terlihat dan kemudian 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 saya akan menggunakan seperti ini oke ya 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 oke ya ya oke 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 tpm2.0 sudah siap dan kemudian ini diselamatkan ya, jika Anda memiliki rencana boot, tapi diselamatkan, mungkin mengikuti ikon warnanya ya oke, karena saya diselamatkan, jadi saya ingin menyelamatkan, saya akan menyelamatkan, sekarang, setelah kita lakukan adalah setelah membuat installasi revue, adalah membuat partisi, karena kita ingin membuat Outwall boot, jadi saya ingin menyelamatkan SSD VGIN yang memiliki 1-3GB free space, jadi klik kembali, kemudian menyelamatkan volume oke, saya ingin menyelamatkan Anda tentang installasi Windows ini, installasi Windows mengambil sekitar 52GB, kenapa? karena jika Anda memiliki drive atau partisi yang lebih rendah dari 52GB, itu akan seperti ini ya, saya tidak bisa install Windows ini di partisi ini, karena ini memiliki kapasitas lebih kurang dari 52GB, jadi saya ingin membuatnya lebih besar dengan memilih 60GB, oke seperti ini, oke, sekarang total selesai setelah memiliki 39GB, ya itu bukan masalah untuk saya, ini, oke, kita ingin menyelamatkan, dan lihat apakah itu berfungsi atau tidak, ya, oke, oke, prosesnya terlalu lama, terlalu lama, tergantung pada sistem Anda, oke, terlalu lama, terlalu lama, terlalu lama, terlalu lama, terlalu lama, terlalu lama, dan kemudian, download driver yang Anda perlukan untuk driver OS, seperti ini, oke, saya ada update driver baru untuk audio, saya ingin menyelamatkan dulu, seperti ini, oke, saya ingin menyelamatkan di driver katalog saya, driver katalog, apa maksud saya, oke, oke, saya ingin menyelamatkan di sini, saya ingin menyelamatkan dengan Y11, karena ia menyelamatkan Windows 11, karena ia menyelamatkan Windows 11, oke, mulai download, dan kemudian download driver lain, seperti chipset, oh, bagus, mtcf driver baru sudah siap, oke, downloadnya, dan kemudian, mulai download lagi, ya, ya, well, itu tidak terlalu lama, untuk saya, untuk IMDAP driver, kita ingin menggunakannya, tapi saya mempunyai penyelamatkan dari Glue 3D, yang mengatakan dia mempunyai penyelamatkan Windows 11, jadi saya ingin menyelamatkan penyelamatkan untuk seseorang yang mengatakan, ini remote driver ini tidak bisa digunakan di Windows 11, ya, ada Anda mencoba dulu, atau tidak, ya, saya ingin tanya pertanyaan untuk Anda, jika Anda mengatakan seperti itu, mungkin mungkin Anda tidak pernah mencoba, jadi saya ingin menyelamatkan, jika itu berfungsi atau tidak di sistem saya, yang menggunakan dual boot Windows 10 dan Windows 11, oke, jangan selesai, oke, mari kita pergi ke buton restart, setelah melakukan semua ini, oke, let's start, ya, hit the F12 button for me, jika Anda menggunakan gigabyte button, oke, dan kemudian saya akan memilih dengan partisi ini, oke, seperti ini, karena ini adalah bootable flash drive, nah, akan terlihat seperti gmd pertama, dan kemudian Anda akan menulis installasi, kita akan mencoba, oke, setelah itu, setelah itu, setelah itu, oh, bagus, setelah itu, setelah itu, setelah saya, sekarang saya ingin menetapkan format time and koreksi di Indonesia, karena saya suka di Indonesia, ini bergantung pada negara Anda, ya, klik next, dan kemudian klik install, ya, dia ingin mengaktifkan Windows, tapi saya ingin memilih, saya tidak mempunyai produk ke dulu, oke, sekarang saya ingin menetapkan Windows 11 Pro seperti ini, eh, pilihan OS itu adalah pilihan Anda, ya, saya tidak ingin mengaktifkan kepada seseorang, karena itu bisa berbeda, bergantung pada penggunaan Anda, tapi saya menggunakan Windows 11 Pro, karena itu akan menyelesaikan semua penggunaan saya untuk menggunakan penggunaan, klik next, oke, oke, saya ingin membaca, ya, oke, klik, 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 oke, oke, kemudian klik update, oke, next, custom, oke, saya ingin mencari paritiaan saya yang ada dikatakan, oke, nah, jika Anda punya lebih dari 52 GB, of unallocated space of partition, it won't have a problem like before that has warning you must use the partition that at least 52 gigabyte of space, and then click next. okay do not that if your installation work smoothly then it means your install windows installation files is no problem so you must make sure to you must make sure your isofest is completely same as you download or otherwise you may encounter the error while installation okay we will skip it the installation finish and now we are preparing okay now you will see you will show the dual OS in your system in Windows 11 and Windows 10 and Windows 11. okay we will choose Windows 11 first because this video I want to show Windows 11 installation okay looks like my system is booting now yeah I'm correct my prediction is correct okay now I want to skip this checking resource last time I have a good problems holy man it want to fix my drivers yeah well okay let me test okay enter the Windows 11 again okay here we go okay here we go yes it's my country yes it's my country why the signal thing okay I want to use US button ah not what no I don't have internet okay continue with the method setup that's best choice nice one okay I put my name I want to put it my name original main name so it will connect us together in this YouTube channel super memorable password honestly I don't think of it next it was holy moly okay there's a lot of more advertising the experience in a type what's okay I only use taking a type need now advertising ID now okay location no okay I just only choose this two of oh no find my device okay only diagnostic data okay okay uh third experience maybe I can eat it okay how to make it yeah same as usual Windows 10 hi okay it will depend on your system capabilities it can be faster or slower depend on your drive if you are using SSD it might boost boost or fast like that okay we are entered in Windows 11 like this okay now what I must do to check first is okay okay checking the installation files okay I put it in oh yeah okay we are we want to see oh yeah that sucks Windows say it needs 52 GB in order to install Windows but in fact it only use 33.5 GB yeah it's not included with the drivers ya so I want to reference it but it's still making a one question why why microsoft doing this yeah okay but if you have a single SSD or hard edit that has more capacity than mine that uses only partition is not problem yeah okay next I want to install the drivers first okay before we go into authors I want to install the driver or Oof 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 o of oof 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 Oke satu hal lagi tentang pengguna chipset ini, apabila Anda menggunakan Intel atau saya terbaik dengan motherboard atau laptop atau PC, Anda harus mengubahkan pengguna chipset ini sebelum melakukan pengguna chipset ini, karena mengapa? Karena mengapa? karena mempunyai kompensi lebih baik dengan pengguna chipset Anda seperti pengguna chipset, atau saya adalah pengguna Radeon atau pengguna chipset atau Intel pengguna chipset atau pengguna Nvidia, jadi saya tahu itu tidak terkorelas dengan pengguna chipset atau pengguna chipset, tetapi itu akan mengembangkan PC Anda dalam kondisi yang baik atau sekurang-kurangnya diubahkan untuk mendukung versi pengguna chipset yang baru Oke, karena saya tidak pernah mempunyai masalah saat menggunakan PC ini, karena saya selalu mengubahkan pengguna chipset ke dalam versi yang baru, ya? Terima kasih. Karena kadang-kadang Anda tidak membutuhkannya seperti ini Oke, penggunaannya sudah hilang, tapi saya pikir itu tidak Oke, saya ingin menikmati pengguna chipset Ah, yang bagus Oke, kita ingin melihat pengguna chipset tersebut ini adalah pengguna chipset tersebut ya, ini adalah pengguna chipset tersebut dan saya pikir hanya itu tapi suara seperti ini saya mengguna ya oh ya, ini adalah pengguna chipset tersebut oke, yang bagus tapi sesuatu yang kuat di sini mengapa? itu tidak terlihat atau installasi installasi jika selesai atau seperti itu saya ingin menggunakan oke, saya ingin menggunakan driver audio audio driver maksud saya oke, terlihat lagi oh ya ini video ini akan menjadi versi pertama saya tidak menutupi versi tutorial ini karena saya ingin menggunakan seseorang dengan video yang tidak menutupi atau dengan video seperti itu oke oke, sekarang kita ingin menggunakan untuk setelah oke, setelah oke, seterusnya saya ingin menggunakan saya akan menggunakan komputer karena saya ingin menggunakan driver grafik sama oke tidak masalah untuk saya oke, saya ingin menggunakan dan kemudian apa? hmm oh ya driver saya akan menggunakan versi Windows 11 tapi saya harap hal ini berfungsi dari gigabyte ini tidak memberikan versi ethernet versi new driver versi ethernet controller maksud saya ini ya ini install bagus saya lihat oke kita akan klik selesai dan kemudian kembali 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 saya ingin melihat oh ini semua chipset ini audio oke saya ingin mengganggu ini ke instalasi yang saya menunggu oke saya telah mengubah driver 22.2.2 dengan hotfix oke jika Anda ingin menggunakan deskripsi saya di guru3d atau Anda bisa menggunakan referensi tutorial saya oke saya ingin menggunakan pada dependensis jadi saya tidak ingin menggunakan ini saya ingin menggunakan Windows 11 ya jadi saya tidak ingin menggunakan oke kali ini saya ingin menggunakan nz startup cili ya oke kita pilih satu dan kemudian oke Windows update oh ya karena default installasi Windows 11 adalah saya ingin menggunakan untuk tempur oke jadi hanya akan menggunakan update driver ya itu bagus untuk Anda atau seseorang yang ingin menggunakan driver mod sementara Windows oke klik enter ya jika Anda menggunakan ini untuk web browser klik install software ini anyway oke bagus yang instalasi driver hampir selesai karena display bermakna bahwa instalasi driver itu selesai stabil oke Anda akan melakukan lagi seperti ini jangan khawatir oke 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 kita ingin menikmati VHKLD kita simulator oke ya tunggu sampai selesai menikmati selesai ya ya driver ini dipergantikan dan Anda lihat wddf 3.0 oke ini sesuai tetapi saya ingin mengatakan Anda tentang sesuatu hmm kita ingin masuk ke update windows oke setiap ketika Anda melakukan update windows update the driver the display I mean WAK logo will be missing yeah will be deleted by Windows update so in case if you are encountering this well after updating the Windows try to repair it yeah by using WAK fixer okay I want to close it is the status present okay yes okay I have the other dependencies I choose to and then click enter again okay I want to install okay I want to install I'm the relative add-on okay I want to back to main menu okay I heard that some people want to use I'm the link so I want to show it how how it works the first is you want to install the I'm the link controller emulation driver okay in order to use I'm the link okay click enter okay and then back to menu nah what I said before about the WAKL present if you are up if you have updating the Windows and then the WAKL status is missing or encounter the AC or EC anti-cheat issue then use the web repair WAKL driver state, VCs anti-cheat, and untrusted file problem so choose it by clicking to yeah if you see like this then choose the install the driver anyway but mine is never show it because I already start the driver okay now we need to exit it okay okay everything is all set I heard that someone so that tool what I mean the connected tool or K-Lite yeah in short means K-Lite that I already start don't worry because I heard someone who ever had this problem in especially while playing video yeah don't I don't want to hear someone who say oh without K-Lite it's fine in my system no I have many feedbacks about this yeah about the green glitching video problems about inverted video problems or about the I mean the that video playback problem yeah especially when using media player or using YouTube Facebook Twitch or something that uses a streaming platform like that okay I want to show how to configure it by clicking the drag show filter and then choose the like the video decoder yeah by default it uses the the 3d 11 okay it's visual like this okay and it's done ya no no open my uh you do you don't need to configure this okay okay now I want to restart my PC start down or sit down switch the restart okay because I have installed to Windows 11 the default boot for this I mean the first priority is Windows 11 first yeah if you want to going back or setting the Windows 10 as default boot option you can choose it by using the mscopic okay I will show you after this it's trying to booting but before that I want to make sure the vehicle is present yeah yeah the boot is taking a bit longer because it any inisied the all drivers that has installed before yeah my system is using SSD okay I want to show the IND setting first like this okay the folder execution kind of proceed because mspcp140.1 there was no phone okay because I have the visual runtime problem don't worry I have the medicine okay last time I have downloaded the what I mean the wait a moment oh yeah visual cpp ready is nice one okay other side first click yes next okay I don't know how far is my video so I want to show it first wow almost 33 more than 30 minutes 30 minutes not bad okay okay installation is complete okay now we can click finish button and then try to run AMD setting again it should works yeah it should work after installing this I download it by typing the Google visual cpp ready is IO for all in one okay live stream is working on my system that uses Ryzen 5 API yeah record and stream works functionally but I but honestly I want to try to author setting first yeah because I want to make sure everything works properly oh yeah I'm forward I want to open the settings okay because my PC is not activated yeah what I mean where the activate or activation 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 ah she is Windows X activated I want to make sure everything is done 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 selamat menikmati selamat menikmati